Jangan lupa subscribe guys Dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui karena berbagi tuindah Dan jangan lupa kalian follow instagram Saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi Langsung saja kita masuk ke Tutorialnya Baik jadi disini langkah yang pertama Yang kalian bisa lakukan untuk daftar Atau masuk di lazada dengan nomor hp Disini kalian terlebih dahulu Harus mempunyai aplikasinya Jika kalian belum download aplikasinya Kalian bisa install di playstore bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna ios Kalian tinggal install di appstore Oke ini adalah tampilan aplikasinya Kita masuk saja Langsung kita klik seperti ini Nah bagaimana sih cara daftar lazadanya Caranya cukup mudah Kalian tinggal klik saja icon akun Di pojok kanan bawah disini Oke Kalian klik di pojok kanan bawah Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Kemudian disini kalian tinggal klik saja yang atas Ada tulisan masuk atau daftar Kita klik seperti ini Nah kemudian disini kalian tinggal masukkan saja Nomor hp yang kalian ingin gunakan disini Oke disini misalkan disini saya Terlebih dahulu akan mengirimkan Dan memasukkan nomor disini oke Kemudian disini kirim melalui SMS Oke disini kita tunggu kodenya akan dikirim melalui SMS Jadinya disini kalian pastikan nomor yang kalian gunakan itu aktif Agar jika kalian dikirimkan kode tersebut Kalian akan menerima kode tersebut Nah disini kodenya baru masuk Jadinya disini saya terlebih dahulu akan memasukkan kode tersebut Baik setelah kalian memasukkan kode Maka kalian akan ditunjukkan ke tampilan ini Disini kalian tinggal buat kata sandi kalian aja disini oke Disini saya akan buat terlebih dahulu oke Nah setelah kita isi kata sandi Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Kemudian disini kalian tinggal isi saja tanggal lahir Misalnya tanggal lahir misalnya disini Saya akan isi oke Misalkan saya akan contohkan dengan Tanggal ini saja oke seperti ini Kemudian jenis kelaminnya Kalian tinggal isi saja disini Oke misalnya laki-laki seperti ini Emailnya kalian isi oke Intinya disini kalian isi saja Email atau tanggal lahir yang lain-lain Itu kalian harus yang aktif oke Oke disini saya ubah tahunnya terlebih dahulu Oke misalnya disini tahun 2000 Kita klik oke Setelah itu kita klik konfirmasi di paling bawah Oke kita tunggu Dan disini kita sudah bisa membuat Atau daftar akun Lazada dengan nomor HP Cukup mudah bukan Oke mungkin sekian tutorial Bagaimana cara daftar Lazada dengan nomor HP Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke see you next time And bye Bye